Berikut ini cara mengatasi masalah sambungan atau kode NMI tidak valid. Jadi untuk kalian yang mengalami ini, baik di operator telekomsel, kemudian indosat, tri, excel ataupun eksis, itu masalah penyelesaiannya sama saja. Jadi silahkan ikuti cara berikut ini. Biasanya itu masalah ini terjadi gara-gara HP kemudian faktor jaringan. Jadi kalian harus cek pengaturan HP-nya, kalau memang error pada HP. Jadi untuk langkah pertama, coba kalian perhatikan apakah kalian pada saat membeli kartu baru sudah kalian registrasi atau belum. Karena menu OSSD tersebut tidak bisa diakses kalau kita belum registrasi. Kedua, pastikan jaringan seluler kalian itu tidak lagi mengunci. Jadi cek di HP masing-masing, nah ini mode jaringannya. Lihat di bagian pengaturan jaringan seluler. Pastikan sambungan otomatis. Kalau kalian cuma kunci di 4G only, itu memang tidak bisa mengecek menggunakan menu OSSD atau UMB tersebut. Jadi pastikan kalian pilih sambungan otomatis. Selanjutnya kalau masih tidak bisa, kalian bisa matikan dulu HP-nya. Karena HP yang terlalu lama dihidupkan itu agak sedikit error. Jadi silahkan kalian matikan dulu, kemudian hidupkan dan coba akses menu apapun. Nah, seperti ini. Kalau masih tidak bisa, coba kalian cek jaringan daerah kalian itu. Apakah memang ada jaringan atau tidak. Biasanya itu di beberapa operator untuk mengecek operatornya. Lihat di bawah ini di bagian panel notifikasi, ada nama operator. Selanjutnya kalau masih tidak bisa, di HP Android sekarang kan ada 2 tempat SIM. Jadi kalian bisa pindahkan slot SIM-nya. Silahkan dibuka slot SIM-nya, baik di samping ataupun di atas. Buka slot SIM, pindahkan SIM 1 ke SIM 2 dan sebaliknya. Untuk mengetes apakah memang error-nya pada SIM atau SIM-nya sudah keadaan luarasa. Biasanya SIM-nya sudah keadaan luarasa atau lewat masa tenggang itu memang tidak bisa mengakses menu UMB seperti ini atau OSSD. Kemudian coba kalian pas mengakses menu ini berada di luar ruangan. Karena kalau kita dalam rumah, kadang memang jaringan tidak maksimal. Itu saja, semoga bermanfaat.